Angkat bicara kabar Covid, publik yakin ada kejanggalan yang diperlihatkan Ayu Tingting. Ayu Tingting disorot lewat foto selfie-nya di Instagram. Dia pun jadi perbincangan netizen. Ayu nampak cantik dan memesona lewat foto yang diunggahnya tersebut. Pedangdut asal Depok ini muncul kembali setelah kabar dirinya terkena Covid-19 menyeruak. Benarkah? Ibu satu anak ini pun menjawab. Dia sempat mengucapkan selamat ulang tahun kepada sahabatnya. Banyak fans bahagia melihat kembalinya Ayu Tingting. Dia manfaatkan diri dengan berolahraga dengan bersepeda. Sebelumnya ramai pemberitaan, Ayu Tingting belum juga kembali aktif mengisi kegiatannya di layar kaca. Beberapa waktu lalu sempat heboh sang biduan terpapar virus corona. Bertepatan dengan isu tersebut muncul video ayah Ayu yang mengucapkan kalimat tidak enak. Betulkah Ayu corona dan kena karma atas ucapan Abdul Rozak? Cukup lama Ayu tak nampak di acara yang dipandunya bersama Ruben Onsu, Ivan Gunawan, dan Wendy Cagut. Dari kabar berhembus Ayu terpapar virus corona, awak media pun sempat meminta konfirmasi langsung ke Abdul Rozak ayah Ayu. Dari pesan singkat yang didapat, ayah Ayu bantah isu tak sedap perihal Ayu positif COVID-19. Kagak positif COVID-19. Nauzubillah, jangan sampailah, kata Abdul Rozak via WhatsApp. Tak lama, Ayu kedapatan unggah sebuah foto dirinya, Umi Kalsum, Abdul Rozak, Bilkis Humairah Razak, dan Siva lakukan swab tes. Pada kolom komentar postingan, tanggal 16 September 2020 di Instagram itu banyak doa agar Ayu dan keluarga dapat hasil yang melegakan. Mereka berdoa bagi sang biduan. Publik yang yakin dengan beberapa kejanggalan yang diperlihatkan, Ayu beserta keluarga tidak lagi bagikan video bersama di Instagram Story. Ketika sempat bagikan unggahan, Ayu, Siva serta sang ibu berada di ruangan terpisah. Ketiganya nampak menggunakan masker di dalam rumah. Akun Instagram at Dunia Jair berhasil abadikan momen tersebut. Seperti yang orang lain juga tahu, keluarga Ayu mengurangi postingan di Instagram. Justru malah mengunggah beberapa foto lama. Selamat menikmati.